Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kedai kopi apa kabar semuanya, semoga kalian diberi kesehatan dan dijauhkan dari corona oke, di video kali ini saya akan berbagi sedikit tentang bagaimana cara kita menginstall dan mendownload game king of glory atau owner of king jadi game ini itu game dari China, jadi buat teman-teman yang mau cari game ini, gak bakalan nemu kalau kita cari di playstore ya oke, kita coba ya, kita cari king of glory di playstore, kalian gak bakal nemu game ini ya, king of glory oke, kita bisa mendownload lewat official website dan aplikasi pihak ketiga oke, kita langsung saja ke tutorialnya ya pertama kita coba, cara yang pertama itu via website resmi king of glory nya jadi kalian tinggal buka browser com di hp kalian ya lalu ketikkan alamat situsnya alamat situsnya itu pvpqq.com oke, ini adalah tampilan website nya ya terus gimana sih cara mendownload game king of glory nya di official website nya disini kan bahasa China ya kalian tinggal tekan tombol yang di bagian atas kanan lalu buka di tab baru sini nanti bakal terdownload secara otomatis nanti ada konfirmasi apakah file ini mau didownload kalau iya silahkan klik ok jadi ukuran file nya itu 1,82 gigabyte ini sudah saya download ya jadi gak usah saya download lagi ya itu tadi cara yang pertama kemudian cara yang kedua itu lewat aplikasi pihak ketiga jadi itu kayak playstore tapi pihak ketiga teman-teman itu namanya aplikasi tab ya kalian bisa download di internet cari aja ya download tab gitu ya nanti oke di bagian atas ini kalau gak salah website resminya www.tab.io kalian kunjungi saja websitenya oke ya seperti ini lalu di bagian bawah itu ada tulisan install kalian klik saja install nanti file nya akan terdownload dan ada konfirmasi apakah file ini jadi didownload atau enggak kalau jadi didownload ya silahkan klik ok oke kita lihat itu file nya itu enggak besar cuma 17 ambient saja lalu setelah itu kalau sudah didownload silahkan teman-teman install seperti menginstall aplikasi-aplikasi lainnya kalau misalkan sudah terinstall di hp kalian silahkan kalian buka aplikasi tab yang tadi barusan di install langkah selanjutnya kalian dan ketikan saja di kolom pencarian di aplikasi tab ini king of glory di bagian paling atas itu sudah muncul game king of glory kita buka oke teman-teman ini adalah game king of glory jadi yang resmi dari cina dan sekarang game ini sudah ada update-an update-an kalau game ini nanti ada apa bahasa bahasa inggris kalau dulu itu masih belum ada sekarang sudah ada update kalau game ini sudah ada bahasa inggrisnya nah jadi buat teman-teman gak usah bingung waktu mainin game king of glory ini ya atau disebut owner of king itu caranya gampang kalian tinggal klik saja install ini kan sudah saya install jadi tombolnya berubah jadi open karena sudah saya install di hp saya kalau teman-teman belum install ya tinggal install ukurannya sekitar 1,8 GB oke disini kita bisa melihat ya game yang sudah terinstall cuma satu yang saya install di hp saya oke itulah tadi teman-teman cara mendownload dan install game king of glory di android nanti mungkin di video selanjutnya saya akan kasih tutorial gimana cara masuk ke game via akun kiki ataupun via akun wichat karena game king of glory ini ketika login harus pakai akun wichat atau akun kiki jadi gak bisa pakai akun-akun gmail atau akun yahoo dan lain sebagainya oke terima kasih sudah menonton video saya semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk klik like kalau suka kalau enggak suka ya dislike saja saya admin kedai kopi pamit undur diri sampai jumpa di video selanjutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.